Rumah joglo itu, lu kalau punya rumah joglo, lu punya joglo, itu berarti memang lu punya titisan orang-orang kaya dunia Kalau enggak, enggak, bukan orang kaya ya, joglo itu kan lambang orang pangkat, punya pangkat dulu itu Terlalu hormatlah dirimu, berarti kan kita enggak usah bikin joglo, jangan, kalau kamu ya, sekarang ini mesti punya satu yang tua Satu yang tua buat pendopo, 5 tahun, kalau yang buat tempat tidur, 22 buat tempat tidur, baru enggak apa bikin, tapi kayunya lama Nah, aku itu becoming expert, kayak gitu kan, tanpa, tanpa, apa, nggak sengaja gitu, tanpa di, tanpa di, sengaja, tiba-tiba jadi ngerti, paham banget Tentang joglo yang mudah, iya Emang ngejalanin terus? Iya, 10 tahun tuh, ini terus itu, 10 tahun Nah, ini yang menarik ya, eh, buncak, dia buncak lumayan, tuh 20 tahun, 20 tahun, 28 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 tahun, hampir 30 tahun Degulnya 2 aja ya, tiangnya, ini biasa lah 28, berbandingan sama masih demam, 1 meter, itu jauh lah, itu jauh Di Indonesia ini paling gede itu 40, 40, tiangnya ya, joglo, apa, tiang, kalau dapet 40, waduh, mahal Kalau ada, kalau ada joglo tua, 40 kali 40, waduh, mahal, ini liatan harganya Dihitung dari itunya ya, berarti, centinya itu ya Iya, itu penting, terus sama tuanya, umur ya, nggak bisa dibohongin Dead Dead Terima kasih telah menonton! 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 jadi diboongin, jadi kalau Joglo Jawa Timur itu biasanya lebih mahal daripada Joglo Jawa Tengah ya karena kan Mojo Pahit lebih tua daripada Sultana Demak, ya kan daripada Sultana Demak enggak tahu, kalau Singo Sahari itu belum tahu, terlalu tua sih, padahal sebenarnya enggak Singo Sahari itu kan 1200 sekian, 1200 sekian, lebih tua Singo Sahari jadi keraja Singo Sahari yang terakhir itu namanya Kertanegara, itu yang motong kupingnya pasukannya Gubulekan tuh yang datang terus dipotong sama Kertanegara itu tahun 1289 dipotong kan, Gubulekan, Mongol kan, suruh pulang nah terus Gubulekan marah, ngirim 20 ribu pasukan itu tahun 1289 balik lagi 4 tahun kemudian 1993 datang, 20 ribu pasukan, nyari Kertanegara Kertanegara sudah dibunuh sama Jaya Katuang, pemerintahnya sudah pindah ke Kediri Kediri, Jaya Katuang rajanya waktu ke Singo Sahari ketemu sama Raden Mijaya siapa yang ditanyakan, enggak tahu gue bahasa apa waktu itu ya, apa pakai penterjemah terjemah pasti lah, itu enggak bahasa nasional yang Arab bro terus dikasih tahu itu, oh itu yang motong itu ada di situ, Jaya Katuang, tunjukin Jaya Katuang ada di Kediri, 20 ribu tentara masuk Sungai Batas iya, Jaya Katuang dibakar sama Mongol iya, dihabisin bahwa tentang apa, Bapak imperium Jaya Katuang dihabisin sama Mongol, 20 ribu itu dibantu sama Raden Mijaya jadi Raden Mijaya bantu, bantu kasih tahu itu dibunuh habis itu Mongol seneng kan, pesta pora kan habis bakar itu bakarnya di itu, di pelabuhan Surabaya itu antara Surabaya Kesik lah, ya kalau di kapal dibakar, Jaya Katuang mati dibakar, udah seneng kan apa? apa aku bilang eh Mongol, seneng kan, mabok-mabok pas mereka lagi mabok-mabok, dihajar Raden Mijaya, dihabisin 20 ribu orang itu dan itu masuk di sejarah dunia bisa diketik tuh coba coba ketik, ada nggak five countries defeat Mongol keluar pasti, salah satunya Jawa iya, gila eh mbahnya dia nih gara-gara pesta iya, gara-gara Givoria menang, mabok-mabokan habis menang, habis bunuh Jaya Katuang nah, Raden Mijaya itu menantunya Kertan Negara Kertan Negara, raja terakhir Singosari habis itu Kerajaan Widjaya, setelah bantai 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 Mongol, dia dirikan kerajaan Mojopait dia sebagai raja pertamanya Raden Widjaya, raja pertama Mojopait nggak luat tetap ada di Youtube tapi ya Youtube, Youtube, Youtube ada kan five countries defeat Mongolian Youtube nya bukan Youtube Indonesia bro bukan Youtube bule nah kalau 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 kita sempet belajar di West Point tentara nih belajar di West Point di Amerika, disana diajarin sejarah kalau misalnya nih nyerang Indonesia itu kalau bisa jangan daerah Surabaya dulu karena disitu itu pertama itu 12 1263 Mongol abis disitu terus abis itu 1945 jenderal Malabi mati disitu Inggris nggak pernah mati jenderalnya matinya disitu Surabaya ternyata ada dua jenderalnya satu lagi nggak disebut ya iya waktu 1945 semua waktu 1945 itu nggak Surabaya aja dari Jombang, Jogokerto datang semua dari Malang datang semua itu Jawa Timur lah yang itu ya yang apa yang 1945 ya tapi yang menarik ya 1293 itu masuk kota dunia kita ada satu lagi gue lupa ada tiga kok ada tiga peristiwa satu lagi lupa gue yang menarik itu sebenernya Anies Baswedan itu kan dia dia rumahnya dia kan pakai joglo kan yang di Jakarta nih yang di Jakarta ini itu dia nggak sengaja dia nggak sengaja beli sama arsitek arsiteknya beli sama temen gue temen gue nanti kalau ketahuan mau ketemu tuh tak suruh dateng dia sebenarnya bukan urusan mau bikin joglo enggak aku ada urusan lain sama dia dia mau ketemu aku ngomongin itu sebenernya itu joglo nya itu punyanya kasan besari wuh wali besar itu kasan besari iya kasan besari itu nenek moyangnya pendiri nenek moyangnya kiai kiai gontor jadi kiai gontor itu nenek moyang itu kasan besari itu apa keramat lah pokoknya wali keramat nah itu joglo nya itu aslinya dijual ke Tengepul terus dibeli sama arsiteknya Aris Maswedan sekarang ada di rumah Aris Maswedan nah orang-orang itu percaya percaya gitu-gitu gitu jadi kalau lu dulunya bukan orang besar ya lu nggak bakal punya rumah joglo nggak bakal kepingin nggak bakal punya gitu ini nggak bakalan dapet juga ya nah sekarang ini ada desas-desus pemerintahan ponorogo itu mau minta balik ini belum ada di berita nih itu atas nama Cagar Budaya ini belum masuk berita ini belum masuk berita ini sampai segitunya ya iya itu artifak itu kan iya tapi diminta balik dibeli nggak dia nggak tahu tidak paksa nggak tahu nggak tahu nggak tahu Maher Al-Ghadri dia punya joglo-nya dia joglo-nya Rongo Warsito joglo-nya Rongo Warsito itu juga top tahun 18 sekian itu top Rongo Warsito itu Rongo Warsito itu jalan-jalan ruminya Indonesia jalan ruminya Jawa kalau kalau di kalau di Sumatera kan ada Hamzah Fansuri pernah dengar pasti kan belum Hamzah Fansuri nggak pernah dengar itu kalau di Sumatera itu kalau di Jawa jalan ruminya Rongo Warsito nah itu joglo-nya dia turun-temurun akhirnya sampai ke anak cucunya namanya Wahyu Sardono pernah dengar Wahyu Sardono penari nah itu iparnya Maher Al-Ghadri akhirnya dibeli yang Maher Al-Ghadri sekarang ada di Prapanca kalau punya Mas Denny gue nggak tahu itu lebih tua itu lebih tua kalau punya gue itu majopahit yang di vila kan itu majopahitan itu itu majopahitan itu lebih tua itu cuman nggak tahu nyosa apa nggak tahu kita lihat ya ini kanan garisnya kemana ya dapetnya joblo itu nggak gampang jadi kalau misalnya lu sekarang pengen dapetnya mungkin dapetnya mungkin 6 bulan lagi 1 tahun lagi makanya tergantung itu kan tergantung jalannya kan udah HP gue mana oh itu yang itu kenapa yang itu kenapa yang itu kenapa oh itu ya ini yang di Bali ayah masih ada kue ah iya 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 soalnya nggak makan malam kita aduh udah makan malam nggak belum sate 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 ayam ya ayam 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 itu terserah itu makanan paling susah kemarin udah kambing nggak oh iya 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 ayam-ayam ayam aja lah 1 2 3 4 untak deh untak eh gila loh tadi gue lu ngeliat video-video lo 5 6 7 8 tadi udah berapa video 10 15 ya cuma 15 15 video iya yang lagu 15 oh iya perbulan iya itu tapi harus di tit ya tit ya jangan semua jangan dong tit gitu tit ya tit ya tit ya tit ya tit ya mantap tit ya umur masih ketujuh táut itu yang belajar terus iya sultan nyawi mantap itu dukung kalau mau maju ngawi satu sih hahaha gak bisa pokoknya dari atas musiknya udah jadi, gila gak? aku kan dari tadi kan meeting, sama Aka bisa 30 menit doang ke atas melawan, bikin musik gini Wan, gini Wan, gini Wan lho kan dia udah tau nih, kita kan mau bikin Putri Mojopahit putri Mojopahit, pemiringan Putri Mojopahit 2021 nah, pemenang pertama, uang tunai serata juga dan kontrak jadi gue pengen bikin, bikin kayak gitu, putri-putrian gitu tapi yang wajahnya gak ada Indonya, gak ada Chinese-nya, bener-bener Jawa bener-bener Jawa buat dia? enggak ya bareng-bareng aja jadi misalnya menangnya, nanti kalau menang jadi model video klip kita kalau bisa nyanyi, kontrak rekaman, kalau gak bisa nyanyi, model video klip jadi istrinya Cak Nan kalau gak bisa nyanyi, gak bikin simpel video klip, jadi istrinya Cak Nan dia boleh milih ya, boleh milih Denny Cak Nan haa cuman gue Ahmad Dari kan jadi istri kedua kalau Denny Cak Nan jadi istri pertama, tinggal pilih tadi keluar dari desa-desa semua, tunggu, waduh yang bahasa harus mukanya harus Jawa ya? gak boleh Indo gak boleh muka Sunda, Sunda kan banyak cinanya kan muka Sunda kan putih, harus darang biru, aja pahit Dian Sastra aja menurut gue masih ada cinanya tuh mukanya tuh itu yang ngomong Indonesia susah, belum punya ATM, luar semua tapi ada orang Sunda, cewek Sunda yang mukanya Jawa, itu Shanti Shanti MTV itu orang Sunda yang mukanya Jawa tuh kalau Reza mukanya Sunda kan Reza Artemisia mukanya Sunda kalau Shanti itu sama-sama suka bumi, tapi dia mukanya Jawa Angunce Sasmi nah itu Jawa tuh tampangnya gitu tuh ada radio kan ngawi kan? ada ada tapi jangan ngawi doang dong itu Jawa Timur, Jawa Tengah Kak Jawa Timur, Jawa Tengah atau Jawa Timur doang dulu nih Jawa Timur itu kan berarti kan dari Magetan, Magetan Jawa Timur kan Jatim iya kan dari Magetan sampai Banyuwangi dari yang paling Jawa Timur paling barat sampai Jawa Timur paling timur tapi pusatnya Kerajaan Magetan di mana? seru bulan seru bulan kita harus disitu bikin acara utamanya iya tapi promonya di setiap daerah iya dong minta sponsor Pemda bisa ya bang BPD nah bang Jatim bang Jatim aman ya ya mineral ikut tetap makanku tetap ikut tetap sponsor sponsor biasa kita ikut tetap ambil Jomah ikut boleh halo saya Ahmad Dhani ingin mengucapkan happy birthday saya Ahmad Dhani selamat ulang tahun untuk saya Ahmad Dhani ingin mengucapkan selamat ulang tahun saya Ahmad Dhani happy birthday buat semoga sehat selalu dan yang terbaik selalu buat kamu semoga semakin bijaksana seiring bertambahnya usia butuh Moses butuh Musa yang kalau Musa kan penyelamat orang Yahudi orang Yahudi kan diperbudak sama orang Mesir kan sekarang sama orang Jawa juga diperbudak kita gak mau sebutin siapa yang berbudak tapi posisinya orang Jawa sekarang kan posisinya kan tidak tidak menguasai kan nah kita butuh seorang Musa untuk melepaskan orang-orang Jawa ini dari cengkraman dalam bahasanya kan global elit elit global kan memang gak tau siapa elit globalnya supaya kembali berjaya belum ada yang ngomong itu belum ada satu pun tokoh yang ngomong itu makanya kalau 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 ada yang bilang pribumi gak ada Indonesia pribumi matamu gak ada pribumi atau kamu pikir orang Mojopait itu orang mana ya kan itu Mojopait itu masih 1200 sampai 1400 padahal kejayaan Jawa itu tahun 900 Masehi ini jadi kejayaan Jawa itu 300 400 tahun sebelum Mojopait itu justru malah kejayaan yang Jawa waktu ada waktu ada Borobudur didirikan itu rajanya namanya Samaratungga itu diakui dunia gak tahun 900 Masehi negara yang dikdaya itu namanya Jawa Amerika kemana belum ada Inggris belum ada Inggris Belanda belum ada Jerman belum ada yang ada waktu itu Abasya dinasti Abasya ya dinasti Abasya ya kan di Syria kita dari mana orang Jawa itu dari mana dari mana orang Jawa itu dari sini orang timur tengah yang enggak soalnya fosil manusia tertua di dunia itu ditemunya dimana di Solo kan di Trini ngapain kita tanya lagi orang Jawa dari mana orang udah dari awal disini di Pulau Jawa itu kan yang ditemunya 2 juta tahun umurnya umur tengkora itu 2 juta tahun java 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 javanicus kan lucu kan kalau kita nanya orang Jawa asal dari mana lalu ini pasti dari 2 tahun udah disini 2 juta tahun yang lalu udah disini ini sebelum Nabi Adam udah ada jadi Mojo Pahit itu kedikdayaan kedua kalinya sebelumnya tahun 900 Masehi pasti gunung Merapi pasti gunung Merapi itu meletus ha pasti ada gunung Merapi oh iya kalau Mataram Kuno itu Mataram Kuno itu Gunung Merapi meletus waktu itu dinastinya kan dinasti-dinasti juga sama kayak awal di kalau di Inggris lu tahu gak namanya dinastinya mah enggak ada filmnya Tudor itu Tudor dinastinya namanya Tudor itu yang raja yang terkenal kan Henry VIII Henry VIII terus Elizabeth I terus dinasti Tudor semua itu nah kalau waktu zamannya Jawa menguasai dunia dinastinya yang pertama Sanjaya inget kan yang kedua Sailendra nah pas Sailendra ini Jawa top-topnya itu dinasti Sailendra rajanya yang terkenal Samaratungga lalu baru dinasti Isyana Isyana itu dinasti Isyana itu nama dinasti setelah Sailendra turun ganti dinastinya Isyana yang terkenal rajanya Empu Sendok itu udah terakhir tuh udah terakhir Mataram Islam terakhir tuh baru 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 Gunung Merapi meletus kan yang akhirnya baru-baru-baru ketutup kan semua ketutup semua kan yang selamat itu yang selamat itu yang selamat itu yang selamat itu sepupunya Empu Sendok namanya Udayana dia pindah ke Bali anaknya gak ikut tau gak anaknya Udayana namanya siapa? Erlangga itu anak Udayana ya anak Udayana Erlangga gak ikut Bapak E ke Bali dia tetep di akhirnya pindah ke Jawa Timur bikin kerajaan namanya Kahuripan lokasinya sama sama Jokerto juga lokasinya lokasinya sama disitu juga ya jadi konon katanya Udayana itu konon waktu dia di atas gunung dia tuh ngeliat Jawa kebelah Jawa kena tsunami gede konon dia ngeliat itu ya dia mungkin dapet ilmu dari mana ya dia akhirnya naik gunung terus mungkin tsunami ya ya orang-orang yang selamat waktu itu ya akhirnya dari kerajaan Kahuripan sebentar habis itu baru Singosari Singosari Raja yang terkenal Jayabaya top Jayabaya Jayabaya itu tahun 1100 sekian itu di 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 apa di Khilafah Islam yang terkenal tahun itu Al Ghazali di 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 dunia luar Indonesia yang top Al Ghazali di di sini Jayabaya gak kalah loh Jayabaya itu bikin tulisan dia ngomong tahun 1100 dia ngomong nanti itu ada kendaraan tanpa kuda hebat gak? nanti itu ada kendaraan tanpa kuda setelah itu baru Amerika bikin mobil kan udah 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 diramal sebelumnya nama-nama Jayabaya itu kan juga yang ini kan yang ramal nama-nama presiden ya Nottanagora itu iya iya tapi itu kan itu kan tidak tidak menduniakan kalau yang menduniakan itu kan dia dibilang bayangin tahun itu semua orang naik kuda dia bilang nanti itu kendaraan gak perlu kuda gimana imajinasinya bukan imajinasi sih gue rasa itu vision udah bisikan dari langit itu mah iya antara antara itu atau dia ngalamin itu ngalamin ngalamin mimpi-mimpi jadi dalam fisika itu kan ada error ketika dia mimpi dia mungkin mimpi mimpi ke zaman ini ke zaman ini dia lihat kok gini kok ada ini dia pasti mimpi liat mobil pasti dia mimpi liat mobil pasti dia mimpi liat mobil sebenernya seperti orang zaman dulu iya dia mimpi liat mobil kan ada jalan sendiri ini besi ini gitu kan banyak orang dulu di film-film melihat Nenek Sihir bisa melihat foto gambar orang itu kayaknya mustahil sekarang video kok ya sebenernya sebenernya masak-masak itu kan atau sisi tinggi kita nggak parah orangnya harus liat gitu masak-masak itu sebenarnya bisa di rawak kita naik dulu lah iya 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 ya persoalannya adalah memang tergantung kepada bangsa dan rakyat Indonesia sendiri memang kita sudah dua kali menghadapi suatu peristiwa yang putuskan oleh partai komunis Indonesia dan sudah berantam itu tidak akan mengandai keselesaian menyetupnya untuk ketiga kalinya kita telah tadinya memang kita agak kurang mempunyai kewaspadaan di dalam politik artinya pengamanan di dalam politik sehingga kita itu alengah mempercayakan sekali rasanya BKI benar-benar akan berjuang untuk kepentingan rakyat Indonesia bersama-sama dengan kekuatan sosial lainnya tapi yang persoalan sekarang adalah kita harus berusaha sekelas-kelasnya agar supaya BKI tidak akan bisa tibul ke Indonesia yang benar-benar yang akan tibul yang kekuatan kekuatan yang menghenti kepada Pancasila Jangan-jangan orang-India turunan kita Bisa jadi Jangan-jangan orang-India berbalik gitu kayaknya kita ini SUP ya kan ya soalnya kita itu SUP gitu karena jangan-jangan India yang SUP dari kita kalau berdasarkan ya berdasarkan bukti manusia tertua di temukan di Solo ya terus ke apa banyak beragama ke disini kan Jangan-jangan ini kita ya RUFS ini lukisan ini lukisan ini lukisan ini ya Ngarisi Anok ya ini lukisannya adiknya Basuki Abdullah sejono iya sejono iya sejono oh iya oh iya pernah ini pasti ini ada ada yang kalau itu Mas, boleh deh. Cepat. 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 Gak lah. Cepat. Biar aja. Yes? Berani. 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 Luar biasa. Menurut pendapat saya, rupiah ini akan merosot terus-menerus sampai tidak ada batasnya. Kecuali kalau ada pimpinan nasional yang sangat kuat mengerti persoalan dan berani membalikkan itu. Tetapi kok masalah ekonomi, soal ekspor segala macam, kok seperti itu, itu bagaimana? Apakah bangsa kita bodoh? Apakah kita tidak mempunyai elit yang bisa berpikir? Soars, bangsa. Pemamu, bangsa. Barma seribu rata terribur. Terimakasih itu. They'll scare remhythmu kepada their laser.